Terapi tes masal digelar di desa Menadi, kejamatan Pacitan, pada selasa pagi ini. Hal ini berdasarkan tracing dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, di mana sebelum dinyatakan positif, pasien confirm ke-20 telah membuka terapi bekam yang memiliki kontak erat dengan orang lain. Namun, sampai saat ini, pasien confirm tersebut enggan untuk menyebutkan siapa saja orang-orang yang pernah berkontak dengannya. Sehingga puluhan warga desa Menadi dilakukan repit tes masal. Berdasarkan data dari petugas, saat ini sebanyak 91 warga Menadi yang akan melakukan repit tes masal. Namun, dari jumlah tersebut diakini masih ada sejumlah warga yang belum terdata, mengingat pasien confirm ke-20 tersebut tidak kooperatif saat dimintai keterangan oleh petugas. Jadi di Menadi ini, kelanjutan proses repit terhadap kontak-kontak dari kasus konfirm kita ya. Jadi, selain kasus konfirm juga ada yang kita gabungkan dengan kasus PDP dari kembang juga. Jadi kita jadikan satu. Pertiraan sekitar 91 orang pada hari ini. Dan mulai jam setengah sembilan tadi, prosesnya sudah mulai berlangsung. Repit tes masal sebelumnya juga sempat digelar di wilayah lain, seperti kecamatan Kebonagung dan Ngadi Rojo. Sementara usai direpit tes, masyarakat tersebut diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Dari Pajitan, Edwin Aji melaporkan.